Pameran ataupun event khusus kendaraan listrik kembali dikelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Kali ini event tersebut hadir bertajuk Periklindo Electric Vehicle Show atau PIVS 2023. Halo pemirsa di rumah khususnya buat pemirsa pecinta otomotif. Nah seiring dengan pesatnya perkembangan industri kendaraan listrik Indonesia Ini juga dibarengi dengan berbagai event yang dikhususkan untuk kendaraan listrik. Salah satu itu pas saya melaporkan di J-Expo Jakarta sedang berlangsung event besar kendaraan listrik yakni Periklindo Electric Vehicle Show. Dimana pada saat event ini dikhususkan untuk berbagai kendaraan listrik puluhan bahkan ratusan. Ada motor, mobil, bus, minibus, bahkan ada truk sampah. Nah saya pengen ngajak langsung nih untuk pemirsa yang di rumah melihat bagaimana sih kendaraan-kendaraan listrik yang sudah semakin berkembang di Indonesia saat ini. Yuk ikuti saya buat lebih lanjut melihat kendaraan listrik tersebut. Pameran kendaraan listrik kembali hadir di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran kali ini merupakan hasil kolaborasi dengan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo. Dalam pameran ini berbagai jenis kendaraan listrik seperti motor, mobil, bus listrik, hingga truk listrik pengangkut sampah dari berbagai produsen kendaraan listrik ditampilkan. Tak tanggung-tanggung dengan target 30 ribu pengunjung, diperkirakan transaksi yang akan dihasilkan dari pameran ini dapat mencapai hingga ratusan miliar rupiah. Nah, pemirsa ini dia wujud truk pengangkut sampah yang berbasis listrik pertama di Indonesia. Nah, bagaimana tadi sempat dijelaskan bahwa truk pengangkut sampah berbasis listrik ini akan beroperasi mulai tahun depan. Nah, tadi setelah saya melihat motor, mobil, dan minibus, bahkan truk sampah ini, saya masih mau lihat-lihat lagi nih pemirsa, masih mau menyocokkan hati mana yang bisa saya bawa pulang ke rumah. Nah, buat pemirsa yang masih mau lihat juga, ikut bergabung dengan saya bisa datang ke event ini hingga tanggal 21 mendatang. Dari Jakarta, Fatima Alba, Dany Martin, TV One menggabarkan.